udah jadi cantiknya ayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku Sintahana Makeup nah kali ini aku akan membagikan pripa me out wedding murid aku kemarin ini pertemuan yang keempat hasilnya 95% hasil dari murid aku ini lagi pemberian foundation dasar untuk foundation yang kedua itu aku pakein dari muak nah ini yang set jawa dan set suavesi nanti aku mix masing-masing 3 pam 3 pam jawa 3 pam sulawesi untuk yang set jawa ini warnanya warna yang paling gelap dari foundationnya muak terus itu aku campurin ke warna set yang sulawesi yang warnanya terang nah nanti variannya bisa bagus banget hasilnya nanti kita langsung praktekkan ke model nah untuk mix ini tidak perlu dibakar langsung dicampurkan jadi satu dan ditep-tep ke wajah modelnya ini kuasnya aku pake kuas foundation dari muak juga di aplikasikan di seluruh wajah termasuk di bagian hidung biar warnanya lebih merata dan sama oke oke tahap selanjutnya pemakaian shading hidung nah untuk shading pipinya tidak aku videokan langsung tadi dipakein bulas on dalam dari japrah dan ditep-tep pake bedak tabur aku pake bedak tabur dari ultima yang setnya netral nah untuk di bagian alis tadi tidak tervideo langsung ini di bagian asedo nah asedo kali ini aku kasih cut crease biar matanya sedikit besar dan ini jika dilihat dari kaca aku zoom sedikit nah buat kamu yang ingin belajar private makeup boleh hubungin aku di instagram aku sintahana atau di et sintahana makeup nah disitu tertera nomor whatsapp aku nanti kamu bisa nanti kamu bisa chat piawe aja nah untuk pemakaian bulu mata aku pakein 3 lapis bulu mata seperti biasa sebelum itu dipakein dulu eyeliner dan ini lagi penjahitan bulu mata nah setelah pemakaian lem bulu mata ditunggu dulu jangan langsung dipasang ditunggu sampai warnanya transparan atau setengah kering nah ini lagi pemakaian eyeliner nah untuk di bagian dalam jangan lupa dipakein juga eyeliner biar warna lem bulu mata tadi tidak terlihat putih-putih dan ini sudah di tahap pemakaian lipstick nah sebelum pemakaian lipstick tadi sudah dipakein blush on dulu kemudian dipakein highlighter nanti kalau warna highlighternya belum terang nanti di tahap akhir dipakein sekali lagi biar warna highlighternya terlihat lebih jelas nah seperti biasa untuk di bagian lipstick ombre nya itu aku pakein dari Maybelline dipakein juga pake kuas dari Masami nah ini kalau dilihat dari kaca nah model kali ini aku pakein baju ada palembang yang warna biru dan ziger warna kuning atau gold nah untuk tahap akhir biar bibirnya terlihat lebih glossy aku pakein juga itu lip gloss dari Penty Beauty yang warnanya pink karena bagian blush on belum terlihat jadi dipakein lagi untuk di bagian pipinya yang warna pink tapi jangan warnanya terlalu mencolok nah untuk blush on nya aku pake dari Sivana itu warnanya terdapat 7 warna blush on dan 1 warna untuk shading tuh lengkap banget warnanya untuk kuasnya aku masih pake dari Masami karena kuas Masami kuas ini enak banget pas untuk di bagian blush on kemudian dipakein juga highlighter itu aku pakein highlighter dari Hojo itu di bagian pipi nah jangan lupa biar aku lebih semangat untuk bikin video selanjutnya di subscribe like komen dan share biar semua orang bisa liat hasil peripat make up dari aku nah ini untuk penambahan highlighter untuk di bagian hidung biar hidungnya terlihat lebih mancung dari aslinya kemudian di bagian jidar itu sedikit saja kemudian di dagu dan ini di hasilnya semoga kalian suka dengan hasil makeup hari ini dan aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati